Silahkan lagi, karena kalimat itu kalau kalian ikutin video kan jelas. Saya tidak mengatakan menghina arguran, saya hanya mengatakan arguran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di polisi ibu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, menggunakan ayat suci itu, itu tidak milih saya, silahkan tidak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik, saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut, selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang, tidak milih saya. Jadi ayat arguran ada yang salah gak? Enggak salah. Konteksnya bukan itu. Konteksnya jangan pilih lasnani Yahudi jadi temenmu, sahabat, musuh terjemahan asli. Jadi bilang, saya menyampurin urusan agama, saya sekolah Islam, SDSMP 9 tahun. Jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci. Di dalam arguran, tidak maksudnya seperti itu, dipresentin seperti itu. Jadi Bapak-Ibu juga rasa khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak-Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak-Ibu masih sempat anen sama saya. Sekaipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak-Ibu kesemana. Jadi tidak usah pikiran, ah nanti kalau tidak terpilih, pasti Ahok programnya buba. Tidak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu, tidak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat termai dari Mas Hatu, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan, tidak bisa terpilih ini, karena saya patut masuk neraka, bodohin, tidak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak-Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak-Ibu tidak usah merasa tidak enak. Dalam nuranginya tidak bisa pilih Ahok. Tidak suka sama Ahok ini. Tapi programnya, gue kalau terima, gue nggak enak dong sama jawatan budi. Jangan, kalau Bapak-Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan. Jadi bukan anggap. Ini semua adalah hak Bapak-Ibu sebagai warga DKI. Bapak-Ibu sebagai warga DKI. Bapak-Ibu sebagai warga DKI. Terima kasih. Terima kasih.